Polisi mengungkap fakta kasus sekeluarga keracunan di Bantar Gebang, Bekasi, Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran dalam jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta pada Kamis 19 Januari 2023 mengungkapkan bahwa kasus ini merupakan kasus pidana Dari hasil olah TKP dan pengujian laboratorium forensik yang dilakukan oleh tim gabungan unit 2 Subdit Jatan Ras di Treskrimum Polda Metro Jaya dan Polda Metro Bekasi Kota didapati bahwa sekeluarga tersebut diracun oleh Wowon, suami dari korban AM Peristiwa tersebut mengakibatkan 3 orang tewas dan 2 lainnya dirawat di RSUD Bantar Gebang 3 korban tewas yakni AM berusia 40 tahun, RAM berusia 23 tahun, dan MR berusia 17 tahun Sedangkan 2 korban selamat yakni NR berusia 5 tahun dan MDS berusia 34 tahun Namun ternyata korban MDS juga ditetapkan sebagai tersangka MDS sengaja meminum racun tetapi hanya sedikit Direktur Ras Krimum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi mengungkapkan para korban diracun dengan racun pesticida Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!